Di sini yang cewek-cewek Ini adalah posisi lokasi yang paling-paling terkenal di Jepang Tempat mantap-mantap Lihat ini ada siapa? Ada siapa itu? Aku kalau matikan Jangan ketika di sini Ternyata apa kerja? Ternyata apaan? Emang ke depan Iya Aku sudah mulai Sebenarnya satu orang lain Itu kedua Ia sudah berat Ini kita lagi persiapan syuting ya, sama makhluk yang sangat luar biasa. Makhluk yang mewah. Ini lagi setting, ini bener-bener behind the skin ya. Kita lagi ada di headquarters-nya Yoshimoto. Itu terkenal banget top nomor satu di Jepang. Kayak stasiun TV. Bener ga? Komedian ya. Komedian. Paling tinggi, paling terkenal, paling luar biasa. Ini kita... Shaco ngapain coba? Kamu ngapain sih? We go versus kita mau ngapain sih? Mau lompat atau apa? Matal kan? Mana mana? Orangnya mana orang ya? Orangnya... Lari. Oh, ini baju kita ini. Iya dong. Iya dong kan? Kita sadar ya? Iya. Bapak no? We go! Penasaran kan gimana headquarters-nya Daisuke? Nanti kita coba minta izin keliling-keliling. Boleh ga gitu? Pengen tau juga sih? Pengen tau ga? Pengen tau ga? Iya. Soalnya ini bangunannya bener... Tadi kalian sepertinya sedikit kan? Sekolah. Daisuke itu ternyata berangkat kerja pake sepeda. Hehehe. Sepeda yang hehehe. Iya pake sepeda. Iya. Udah gitu tadi dia parkir sepedanya lucu banget ya? Orangnya tinggi gede, serius. Tinggi banget. Kayak maduk halus gede banget. Iya, iya. Seratus segera panggudu Debbie ya. Lebih, lebih, lebih. Iya, iya. Asli gede banget. Bener gede banget. Tapi botak. Iya, tapi botak. Kalau ada rambut, iya cakep. Kita ngomongin jelek tentang dia. Rahasia, rahasia. Rahasia, rahasia. Nanti, coba kita minta izin, kita keliling. Pokoknya ini kantornya bener-bener di tengah-tengah sini juga kan ya? Iya, iya. Tapi bangunannya tua banget. Iya, tua banget. Bangunan sekolah sih katanya. Iya, dia tuh ada announce juga kan? Ada announce tuh. Tuh, pokoknya ini bener-bener sekolahan ini. Ruangan kelas. Ini kelas ini. Iya. Kalian bisa lihat sendiri lah kayak gini tuh. Pasti dia tua banget. Tapi walaupun dia tua, lokasinya bener-bener di tengah. Shinjuku Kabukicho. Kabukicho lah. Kabukicho lah. Kalian tau kan Kabukicho. Tau ya? Kalau nggak tau ntar cari di Google. Lokasi-lokasi kayak. Joss. Mantep. Tunggu orangnya balik dulu ya. Iya. Kita persiapan dulu. Ini bener-bener behind the skin. Main-main aja. Main-main aja. Ini parah. Parah. Parah banget. Padahal kita udah ini. Udah tulis gitu. Di hapus sama dia. Sama bapak guru ini. Iya. Ini bapak guru siapa ini tuh? Daisee! 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 Shinjuku lagi. Oh. Nggak mau. Nggak mau kulau sama mereka. Lagi dimana? Lagi ada di... Yoshimoto. Ada bocah, ada bocah. Ada bocah, ada bocah. Hahaha. Maaf aja deh. Asli. Daisee! Daisee! Ini bener-bener friendly banget. Baik banget. Kalian ya. Harus support. Beneran. Support Daisee! Bener-bener. Ini bangunan ini? Bangunan tempat kerjanya. Kawo Taiwan. Asli kaca. Ini kantor tempat kerjanya Daisee-sang. Kayak gini. Ini kantor. Iya kantor. Kantor ini apa? Kayak... Daisee-sang. Tahu nggak? Kantornya kayak ini. Rumah hantu ya. Rumah hantu. Rumah hantu. Oh, tidak sopan ya. Rumah hantu. Ini dulu sekolah kayak gini. Lucu banget sih. Asli. Yuk. Foto dulu. Foto-foto. Kalian kalau nggak tahu itu sepedanya itu. Itu sepedanya. Yang mana? Hah? Hah? Aduh. Ini... Youtuber subscriber. Youtuber subscriber 750. Ayo keluar dari Japan. Ayo pelang ke Indonesia. Ayo pelang ke Indonesia. Ayo pelang ke Indonesia. Gila. NG. Dia harassment. Harassman orang asing. Tidak patah. Kamu... Bentar. Itu sepeda punya siapa sebenarnya? Tidak aku. Punya kamu? Iya. Bukan curi kan? Tidak. Aku gurih. 6 juta. Pake uang sendiri. Ayo pelang. Ayo pelang. Youtuber dengan subscriber 750.000 orang naik sepeda. Naik sepeda kayak gini. Kayak ibu-ibu. Kayak ibu-ibu ini sepeda ibu-ibu. Iya. Tidak. Ya. Otomatis ini. Otomatis ini. Tuh. Kalian kalau nggak tahu naik sepeda ibu-ibu itu. Ibu-ibu. Tapi... Tapi... Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Maksudnya seks channel yang menarik. Maksudnya. 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 Hati-hati. Bye-bye. Hati-hati. Bye-bye. Hati-hati. Hati-hati. Jangan curi barang orang lagi ya. Tidak. Bye-bye. 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 Gila. Asli kocok banget ya. Kocok banget. Lucu banget. Asli seneng banget. Lucu. Baik banget ya. Aduh. Asli. Kita sepanjang syuting itu ketawa mulu. Ketawa terus ya. Ketawa terus. Sampai otonya sakit banget disini. Iya. Tapi dia friendly banget. Bener-bener orang Jep... Ini kita collab pertama kali ya dengan youtuber yang lain. Iya. Tapi kayaknya kita bakalan bikin collab- collab lain lagi sama ini. Sama Daisuke Botak. Hmm. Karena emang friendly banget. Friendly banget. Ramah banget. Ramah banget. Iya. Dan lucu banget. Lucu banget. Asli. Iya. Dan mungkin dia juga open banget ya. Nggak to the point juga. Ya to the point. Terus dia terbuka gitu. Iya, 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 iya. Maksudnya begitu dulu ya. Hari ini udah selesai. Kita bisa ketemu Daisuke Botak. Ini behind the skin-nya. Kalian udah lihat sendiri. Gimana asiknya. Ternyata dia berangkat kerja pakai sepeda. Hahaha. Youtuber dengan pendapatan luar biasa banyaknya. Tapi naik sepeda. Iya. Apa ya? Tempat kerjanya begini sih cowok Daisuke. Oh, iya. Begini nih tempat kerjanya. Oh, iya. Nah, tempat kerjanya Daisuke itu bener-bener di tengah-tengah ini banget. Shinjuku ya. Hmm. Jadi, sebenarnya banyak club gitu. Kalau kalian lihat sendiri tuh, kiri-kanan ada club. Banyak banget clubnya. Iya, ceweknya banyak. Jadi, wajar kalau tadi dia cerita. Dulu dia sering main-main gitu. Happy-happy. Ya kayak gini. Wajar sih. Itu lihat sendiri. Kayak gini. Sekitaran tempat kerjanya Daisuke kayak gini. Karena ini di tengah-tengah Shinjuku. Yang banyak club malamnya ini. Club malam ini. Ya. Ini hotel. Ini juga hotel. Hotel. Tapi luar biasa lihat sendiri tuh. Ini kayak Bali ya. Kayak Bali sih ya. Namanya apa ya? Bali sih mungkin. Desainer Hotel. Ini juga hotel. Oh ini juga hotel. Oh ini juga hotel. Oh ini juga hotel. Oh ini juga hotel. So. Jujur ini adalah lokasi malam ya. Yang Daisuke pernah jalan-jalan naik sepeda ya. Daerah sini. Shinjuku banget ya. Shinjuku banget. Tempat buat senang-senang. Happy-happy sama cewek-cewek. Mantap-mantap. 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 Iya. Ini kalau malaman dikit lagi nih. Lightingnya semua. Nyala. Lebih josh lagi pasti ini. Sekarang masih sore kan. Masih sore tuh. Iya. Jadi nggak banyak orang. Ini habis-habis ini. Kita bakal nyampe jalan utama yang banyak banget. Club malamnya itu banyak banget. Tapi dia club malamnya emang. Yang ini ya. Maksudnya. Yang gede. Yang terkenal. Dan pengunjungnya biasanya orang-orang kaya. Jadi kalau buat kita kayak. Ya. Yang koceknya bosong. Tipis. Kayaknya nggak cocok. Kayak gini ya. Hotel mantap. Iya mantap. Kawasan malam. Tempat mainnya daisuke. Yush. Kita udah masuk ke kawasan malam. Di Shinjuku. Lihat banyak ini gambar-gambar. Gambar lagi. Gambar-gambar orang tuh. Itu namanya host. Host itu cowok-cowok yang nemenin host yang cowok ya. Nemenin cewek. Minum-minum gitu. Kalau host yang cewek. Nemenin cowok-cowok minum. Idol gitu kan. Idol. Iya. Semakin malam semakin joss ya. Cacau ya kali sini ya. Iya dong. Haa. Tapi tempat buat hambur-hamburin duit ya. Kalau ada duit. Malamnya. Pasti joss. Ya bagus banget gitu. Iya sih. Apa-apa-apa. Adepan. Oh. Ini hostnya nih. Cowok-cowok. Cucu kok. Iya. Cakep kok. Cakep sih. Malah kan. Yang ini. Iya sih. Ini lucu. Mantep itu. Yang pakai yang polisi-polisi itu loh. Mana ada polis kayak gitu. Ini kerjanya cuma nemenin cewek-cewek minum. Iya. Ya mungkin nggak bisa digambarin ini ya. Lewat video ini semuanya. Kalau kalian ke Jepang. Kalau kalian bisa ke sini. Kalian bisa lihat sendiri. Lihat tuh. Suasananya kayak gimana. Ada. Ada guide di gitu kan. Hmm. Turis-turisannya. Tapi ini harus bayar. Iya sih. Ini kan gratis kan. Tapi yang lain harus bayar. Soalnya mereka udah kasih informasikan. Oh. Cuma nge-guide. Kasih tau kita. Mana. Mana yang bagus. Mana klub yang bagus gitu. Tapi kita harus bayar. Tapi kayak gitu aja kita harus bayar gitu. Iya dong. Ngaco. Kayak gitu. Mungkin. Kalau pertama kali. Kita mau masuk. Mungkin harus apa ya. Dia. Dia aja gitu. Nggak bisa langsung masuk. Oh. Harus. Harus. Harus ada orang yang. Yang bawa kita masuk. Sebenarnya kita. Ini adalah posisi. Lokasi yang paling-paling terkenal di. Jepang. Buat ini. Lokasi malam ya. Tempat mantap-mantap. Namanya Kabukicho. Iya. Jalan Sakura. Jalan Sakura. Jalan Sakura. Lagi tungguin konsumen. Iya. Tapi itu semuanya mahal-mahal. Ada kerinci juga. Ada kerinci juga. Iya. Oh. Kita udah nyampe disini. Oh. Lihat disini. Saudara-saudara. Ada Gojira di atas tuh. Gojira. Ada Gojira. Ada Gojiranya disitu. Ini dia namanya Kabukicho. Iya dong. Orangnya rame. Banyak orang. Banyak orang. Banyak orang. Banyak orang. Lebih rame lagi. Coba kita lihat yang di Kabukicho nya yuk. Oke. Di tengah tangan. Tempat main. Om-om. Hehehe. Om-om nggak? Enggak lah. Yang muda-muda. Muda-mudi. Muda-mudi. Kakek-kakek. Bapak-bapak. Semua orang. Yang punya duit. Iya. Kalau nggak punya duit. Iya. Kabur. Ah. Lihat. Kalian lihat sendiri tuh. Kabukicho. Oh, ada pengumuman katanya. Hati-hati sama dompet kamu. Jangan sampai jatuh. Bukan. Di sini. Yang cewek-cewek. Tadi di sana cowok-cowok loh. Di sini cewek-cewek ya? Iya di sini cewek-cewek. Tergantung jalannya. Walaupun di Kabukicho. Tapi dia jalannya kan dibagi-bagi. Ada yang khusus buat cowok. Banyak host cowok. Ada yang banyak host cewek gitu. Ini buat cewek? Ini cewek-cewek. Bar gitu. Club. Buat minum-minum. Iya. Tapi juga beda kan? Beda sih. Ada juga yang polisi. Ada yang polisi. Ada juga yang kayak nurse. Nurse. Iya. Macem-macem lah. Tadi kita lalu dipanggil aja. Silahkan-silahkan. Katanya serum. Kita nggak punya duit. Dompet lagi tipis. Ini kayak Indonesia juga sama kan? Sama sih. Oke kalau gitu sampai sini dulu. Vlog kita kali ini ya. Jangan lupa share. Subscribe. Subscribe. Like. Dan comment. Thanks for watching. Always be smart. And bye-bye. Next time kita bakal nge-vlog lagi di sini. Okay. Okay.